Pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas, kebenarannya harus sesuai. Bermulia, dari 10 awal Dhul Hijjah, bahkan subhanallah kita sedang menuju ke puncaknya. Besok adalah tanggal 8 Dhul Hijjah, dimana para jemaah haji yang berangkat haji, mereka menuju ke Minah untuk terwiyah. Kemudian kita masuk ke tanggal 9-nya, Arafah, dimana mereka yang berhaji menuju ke Arafah dan kita yang berada di berbagai penjuru dunia disyariatkan bagi mereka untuk berpuasa, untuk berdoa, untuk terus bertakbir, memuji Allah Azzawajal dan membesarkannya. Memperbanyak amal soleh. Dan pada tanggal 10, tatkala para jemaah haji, tanggal 9, tatkala matahari terbenam, mereka meninggalkan Arafah, menuju ke Muzdalifah, mereka bermalam di Muzdalifah, dan di pagi harinya pada tanggal 10 Dhul Hijjah, mereka melempar jumrah, memotong kurban mereka, memotong rambut mereka, dan mereka melakukan taufiq fatoh. Dan kita yang berada, atau yang tidak berada di Mekah Al-Mukarramah, tidak sedang melaksanakan ibadah haji, kita tetap bisa merasakan indahnya, berkahnya, fadilahnya, hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembahasan kita, sampai ke hadis nomor 368. Masih berkaitan dengan, berkunjung, bergaul, bermajlis, dengan orang-orang yang baik. yang harapannya kita mendapatkan pengaruh baik dari mereka. Mendapatkan fadilah dari Allah Azza wa Jal, tatkala kita bergaul dengan orang-orang soleh. Dan hari ini kita masuk ke hadis yang subhanallah. Ini hadis sangat agung sekali jamaah. Hadis nomor 368. Nah, anda persilahkan untuk dibaca. Hadis nomor 368. Al-Nabi Musal As'ari radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'aman ahabba mutafak alaih. Wa fi riwayatin qala wakila lil nabiyi sallallahu alaihi wasallam farrajulu yuhibbul qawma walama yalhaq bihim qala al-mar'u ma'aman ahabba Dari Abu Musa al-As'ari radiyallahu anhu bawasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya mutafak alaih dalam sebuah riwayat disebutkan pernah dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang mencintai suatu kaum padahal dia tidak pernah bertemu dengan mereka maka beliau bersabda seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya Barakulah fiqh mungkin bisa dilanjutkan hadis 369 dan 370 sekalian hadis 369 dari Anas radiyallahu anhu bahwa sana ada seorang Arab Baduy yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan kiamat itu tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapinya orang itu menjawab cinta kepada Allah dan Rasulnya lantas beliau menjawab sungguh engkau akan bersama orang yang engkau cintai mutafak alaih dan lafaz di atas adalah milik muslim nah lanjut satu hadis lagi hadis nomor 370 wa'ani bani mas'udin radiyallahu anhu ya'arajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'ala ya rasulullahi kaifatakulu fi rajulin ahabba awman walam ya'arajul bihim faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'aman ahabba mutafak alaih dari ibnu mas'ud radiyallahu anhu dia menceritakan seseorang menantangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya wahai rasulullah bagaimana pendapatmu mengenai orang yang mencintai suatu kaum tetapi dia tidak pernah bertemu dengan mereka maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya mutafak alaihi barakallahu fikum jamur rahmatullahi kita sedang mengkaji sebuah hadith yang diuratkan oleh banyak sahabat disebutkan oleh Abu Nu'aib Abu Nu'aib dalam kitabnya kitab 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 orang-orang yang dinyitai atau orang-orang yang mencintai bersama orang-orang yang mereka cintai kira-tua kira-kira kira-kira dua puluh sahabat yang meriwayatkan hadith ini diriwayatkan dari jalur abudullah bin mas'ud anas bin malik abu mousa al-ash'ari ali bin abu talib abu s'aid al-khudri abu al-thar al-ghifari صفوان bin al-sale abudullah bin yazid al-khutami al-barak bin al-azib arwah bin muburris al-tai صفوان bin qudama abu abu amamah al-bahili abu sarih al-ghifari abu huraira معad bin jabel abu qatada al-anصari abu abadah bin صامit jabir bin abdillah dan عائش رضي الله تعالى anhum ajmain di dalam riwayat anas bin malik radiyallahu ta'ala anhum ketika anas menceritakan ada orang badui ya yang datang menyumpai nabi alaihi salatu wassalam lalu orang ini bertanya kepada nabi alaihi salatu wassalam matas kapan kiamat terjadi kapan kiamat terjadi beberapa tahun terakhir ini mungkin ada pembahasan pembahasan dari beberapa ustad yang memicu orang kebingungan tentang kapan terjadinya kiamat sehingga mereka bertanya lagi kapan terjadinya kiamat sejatinya orang-orang musyrikin telah bertanya kepada nabi sallam yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursa mereka tanya kapan kiamat itu terjadi kau ngatakan iya akan terjadi kiamat kapan terjadi kiamat fima fima antamin dikra ila rabbika muntaha gak ada yang tahu kiamat kacara Allah sallam sehingga tatkala datang seorang sahabat ini bertanya kapan kiamat maka rasul sallallahu alaihi sallam tidak menjawab maka nabi balik bertanya kepada dia ma a'adatta laha apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut artinya kadangkala ada orang bertanya kepada ustaz kepada seorang alim ulama tapi pertanyaannya salah nabi subhanallah subhanahu nabi kita alaihi sallam subhanallah ya beliau tidak menyalahkan orang ini tapi beliau mengarahkan dia kepada pertanyaan yang dia perlukan sebenarnya kiamat itu pasti tidak ada keraguan dan dia dekat sama kita maka nabi menanyakan kepada dia ma a'adatta laha apa yang engkau persiapkan untuk itu maka kemudian orang ini mengatakan hubbullah warasulih cinta kepada Allah dan rasulnya maka nabi nabi alaih sallam mengatakan anta ma'aman ahbabta engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cinta anas bin malik yang meriwayatkan hadith ini karena tadi kita sebutkan ada banyak sahabat sejatinya yang hadir ketika peristiwa tersebut sehingga mereka juga meriwayatkan kepada orang-orang anas mengatakan radiyallahu anhu ra'aytu ashab rasul sallam farihu bishai'i lam'aruhum farihu bishai'in asyadda minhu aku melihat para sahabat nabi bergembira tapi aku tidak mendapati mereka bergembira lebih dahsyat lagi seperti kegembiraan mereka dengan hadith ini dimana kala rajulun ada seorang yang mengatakan ya rasulallah ayuhib ar rajulu yuhib ar rajula alal amali minal khairi ya'malu bihi wala ya'malu bi mitri ada orang yang ingin yang cinta sama seseorang ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan tapi dia tidak beramal tidak bisa beramal seperti amalan dia maka nabi sallallahu sallam mengatakan al mar'uma aman ahabba orang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai jamaah rahmukumullah dan kalau kita bicara cinta kepada nabi alaih sallallahu sallallahu insyaallah semua cinta kepada nabi alaih sallallahu sallallahu sehingga Anas mengatakan fa'inna nuhibullah kami cinta kepada Allah kami cinta kepada rasulullah sallallahu kami cinta kepada Abu Bakar kami cinta kepada Umar dan kami berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun kita tidak beramal seperti amalan mereka ini adalah amalan hati kalau kita sholat seperti sholatnya mereka kita ibadah seperti ibadahnya mereka yaitu ibadah fisik kita hati juga ikut tapi ada sebuah amalan yang mungkin hanya Allah yang tahu antara kita dengan orang-orang yang kita cintai dan tentunya cinta menuntut pembuktian dari seorang yang mencintai dan biasanya orang yang mencintai itu akan berusaha untuk mengikuti orang yang dia cintai kalau bicara fisik biasanya dia akan seperti orang yang dia cintai kalau melihat orang yang dia cintai pakai baju hijau dia kepingin pakai baju hijau pakai sepatu merknya ini dia akan beli sepatu seperti itu kita tahu bahwa manusia memiliki kecondongan untuk mencintai orang-orang yang dia anggap istimewa jadi yang pertama dia kagum mungkin bahasa sekarang like and dislike setelah dia like dia jadi subscribe setelah itu mungkin dia akan memberikan komentar komentar mungkin dia akan share apa yang dia lihat apa yang dia tonton karena dia memang sedang cinta sama itu ada yang perlu diingat jamak berkaitan dengan cinta kalau kita cinta sama penyanyi mungkin kita tidak jadi penyanyi kita cinta dengan pelacur atau cinta sama pemain bola bukan berbicara tentang permainan dia tapi sudah cinta kepada sosok orang tersebut maka kelak engkau akan dikumpulkan sama mereka kalau engkau cinta sama pemain pemain film penyanyi penyanyi yang menunjukkan kefasikan bahkan ada orang-orang kafir engkau tidak beramal seperti amalan mereka tapi engkau ingin kumpul sama mereka ya di dunia engkau ingin kumpul sama mereka ngefans sama mereka harapannya kalau mereka datang ke Jakarta seorang penyanyi yang terkenal di Amerika di Eropa di Korea dimana yang mereka adalah orang-orang banyak diantara mereka bukan orang-orang beriman sejatinya di dunia itu orang ingin kumpul sama mereka ingin duduk sama mereka ingin makan sama mereka nanti di akhirat akan dikumpulkan sama mereka karena Nabi itu Al-Imam soleh ini karena kita kita cinta sama mereka dan aku benci sama orang-orang yang dagangannya itu maksiat benci aku sama mereka walaupun secara dagangan mungkin kata Imam Syafi sama kita juga sama-sama pelaku dosa tapi cinta sama mereka enggak maka taklah kita melihat pelaku kemaksiatan pelaku dosa kita harus benci sama orang-orang kita gak ingin kumpulin sama dia gak ingin seperti mereka maka hebat berkaitan dengan hadith ini ini menuntut kita untuk mengevaluasi cinta yang ada pada diri kita Allah subhanahu wa ta'ala di surah an-nisa ayat 69 mungkin bisa dibaca di surah an-nisa ayat 69 tentang orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah yaitu nabi-nabi para sadiqin orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya barakallah fikum disini bagaimana Allah azza wa jall mengumpulkan orang-orang yang ta'at sama Allah dan rasulnya ini orang ta'at sama Allah dan rasulnya jadi kalau kita lihat orang-orang yang patuh melaksanakan perintah Allah dan rasulnya tentunya dia akan cinta sama orang-orang soleh cinta sama orang-orang baik cinta sama orang sama para ulama sehingga Allah sebutkan mereka ini yang ta'at sama Allah dan rasulnya akan dikumpulin bersama siapa? bersama para nabi bersama as-siddiqin bersama orang-orang yang mati syahid kadangkala kita akan ya Allah betapa besarnya pahala mati syahid engkau cinta sama mereka dikumpulin sama mereka wa salihin bersama orang-orang soleh itu kawan-kawan yang baik jadi Allah azza wa jall memberikan sebuah kehormatan buat yang ta'at kepada Allah dan rasulnya berserta cinta yang ada pada hati mereka kepada orang-orang baik ini dikumpulin sama mereka orang yang ta'at sama Allah dan rasulnya ini suka sama agama Allah dia mengagumkan syariat Allah dia memuliakan syiar-syiar Allah sehingga dikumpulkan dan kelak pada hari kiamat Allah azza wa jall mengatakan wa idhan nufuzu zuwijad ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan sama Allah subhanahu ta'ala akan ada pemasangan nantinya disini para ulama tafsir menyebutkan bahwasannya jumi'akullu syaklin ila nadiri setiap bentuk itu akan dikumpulkan dengan yang semisalnya orang-orang yang ulama dikumpulkan sama ulama yang cinta sama para ulama dikumpulin sama mereka laki sama perempuan mereka dikumpulin jadi yang ahli ketaatan dikumpulkan dengan ahli ketaatan sesuai dengan ketaatan mereka ini ahli puasa biasanya orang suka sama orang-orang yang puasa ini ahli sholat malam dikumpulin sama mereka ini narkoba makanya kalau kita lihat di dunia pun seperti itu ya di dunia pun kita melihat seperti itu ada penjara khusus pembunuh mungkin ada penjara mungkin spesialnya buat para koruptor buat narkoba ada usaha pengelompokan seperti itu dan di hari kiamat ada pengelompokan seperti itu maka sebelum kita dikelompokkan nanti di akhirat di dunia ini kita milih kelompok kita yang milih antum silakan antum mau duduk sama siapa antum mau jalan sama siapa antum mau dia bermajlis dengan siapa itu pilihan antum tapi yang jelas hadith ini sudah menguraikan kepada kita bahwasannya orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai hadith nomor 371 bismillahirrahmanirrahim hu'an abi hurayrata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala annasu ma'adinu kama'adinid zahabi wal fiddah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami iza faquhu wal arwa'u junudun mujannada fa ma ta'arofa min ha'talaf wa ma tanakaro min ha'talaf ruahu muslim dari abu hurayrata radiyallahu anhu dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabdar manusia itu seperti barang pambang yakni ia seperti tambang emas dan perak yang paling baik diantara mereka pada masa jahiliyah adalah yang paling baik pada masa islam apabila mereka memahami ajaran islam sungguh ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok ruh-ruh yang saling mengenal akan berkumpul dan ruh-ruh yang tidak saling mengenal akan berpisah hadis riwayat muslim barakallahu fikum subhanallah jamaah jadi mungkin ada kuliah psikologi yang mengkaji tentang jiwa manusia kalau kita melihat sabda nabi ini ketika menjelaskan kondisi manusia manusia itu seperti barang pambang yang berharga seperti emas dan perak kalau kita lihat emas pun bertingkat-tingkat jadi ada orang yang memang baik ini jadi dia punya tabiat baik punya akhlak mulia bawaan lahir tapi ada yang mungkin berkurang emas itu ada yang 24 karat ada barang tambang emas mungkin yang bercampur dengan tanah untuk dapat emasnya itu ada yang prosesnya mudah ada emas yang mungkin orang dapat itu emas sudah sudah mengeras seperti batu ada yang mungkin bercampur ada yang perlu diayak untuk mengeluarkan emasnya ada orang yang kelasnya seperti perak barang berharga juga tapi perak bisakah perak menjadi emas ya enggak lah sampai kapanpun perak-perak yang emas-emas tapi ini tetap barang berharga dua-duanya ini perak pun bertingkat-tingkat kualitasnya ada perak yang murni ada perak yang jampuran seperti itu kondisi kejiwaan manusia ini seperti emas dan perak khiaruhum fil jahiliyah khiaruhum fil islam yang memang baik di masa jahiliyah ada orang-orang di masa jahiliyah itu masya Allah suka bersodak suka membantu orang lain mereka masa jahiliyah orang-orang kafir mereka tapi mereka sudah ada potensi untuk jadi orang baik ada kita enggak bisa pungkirin ada orang-orang secara bahan dasarnya masya Allah kulan ini memang enggak beriman tapi secara perilaku dia itu baik suka bantu orang lain makanya Nabi AS tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka di masa jahiliyah yang memang mereka orang baik namun Nabi menyebutkan yang terbaik di jahiliyah mereka adalah yang baik di masa islam dengan catatan mereka memahami ajaran agama jadi secara kejiwaan ini sudah baik orang ini Alhamdulillah ketika dia masuk islam dia tetap baik dan kebaikan itu akan bertambah bahkan dia menjadi yang terbaik tak kala memahami ajaran agama sehingga memahami agama ini menjadi salah satu bukti Allah ingin kebaikan buat kita jadi kalau ada orang membawanya di masa jahiliyah dia gak pernah melakukan amal kebajikan lalu ketika masuk islam dia faham agama kita bisa melihat perubahan di diri dia agama itu membuat dia atau mengarahkan dia ke arah yang lebih positif dulu dia suka berbagi orang baik suka berbagi sukanya meleh ontai di masa jahiliyah ketika dia masuk islam semakin bersungguh dia menyemeleh ontai apalagi ada ganjaran ada pahala yang ditawarkan oleh Allah SWT maka tolong yang merasa tokoh di masyarakatnya ada tokoh di masyarakat sebelum masuk islam dia sudah ditokohkan di masyarakatnya ketika engkau ingin kebaikan itu tetap ada pada dirimu pelajarin agama lalu Nabi alaihissalat menjelaskan tentang ruh-ruh manusia ini jadi sebelum manusia dilahirkan manusia itu sudah dikumpulkan di alam ruh ada alam ruh di sana sebelum kemudian ruh itu ditiupkan kemudian jadi kita maka disebutkan ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok sudah dikelompok-kelompok sesuai dengan kecondongan mereka hobi mereka kesenangan mereka maka disebutkan yang saling mengenal ruh-ruh yang saling mengenal itu akan akan nyaman hidup di antara mereka karena sudah saling mengenal di alam ruh sana memiliki kecondongan yang sama tapi yang tidak saling mengenal mau tidak mau mereka akan gak akan cocok gitu makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang antum kok gak temenan sama fulan aduh gak cocok sama fulan iya ada ketidakcocokan ruh kita memang gak sama sama dia yang perlu kita perbincangkan adalah ini babnya bab tentang berkunjung berkaul dengan orang-orang soleh gimana kalau antum gak cocok duduk sama orang soleh jiwa antum gak suka gitu aduh gak lah males duduk sama orang-orang kayak gitu ngomongnya tentang agama ngomongnya halal-halam aduh gak lah jadi tak kala antum merasa tidak nyaman duduk sama orang-orang soleh jadi jiwa kita ini mau kabur dari mereka duduk sama mereka seperti ikan yang keluar dari air cacing yang kepanasan maka emas yang ada pada diri antum mungkin bercampur atau perak tadi bercampur dengan kotoran-kotoran sehingga harus ada proses yang dilakukan membersihkan jiwa kita supaya suka sama orang-orang soleh masalahnya di hadith yang awal tadi yang kita bahas engkau akan dikumpulkan bersama orang lain yang engkau cintain kalau ternyata di dunia engkau udah gak cinta sama orang-orang baik gak suka sama mereka gak suka sehingga kadang-kadang kalau lagi duduk nih ya kumpul lima orang kongkau ngobrol ini itu tau-tau datang sohibnya yang soleh baru pulang dari masjid ketika duduk disana kadang-kadang kadang-kadang lima orang ini gak nyaman gitu karena apa? karena beda kecondongan kita iya maka tugas kita ketika kita tau diri kita gak suka sama kebaikan gak suka kumpul sama orang soleh maka barang tambang itu perlu digosok lagi mungkin namun namun kita harus tau emas tetap emas perak tetap perak besi walaupun digosok tetap besi maka jadilah orang-orang baik sehingga kita mencapai posisi yang terindah di surga Allah Azza wa Jal dikumpulkan bersama para nabi dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin sama syuhada dan sama orang-orang soleh hadha wallahu wa'alam sohab nah kita lanjutkan warakallah wa'alaikum hadis nomor 372 dibaca artinya ya tak perlu baca hadisnya ustad gak baca artinya bismillah dari usair bin amar namun ada yang berkata bahwa dia adalah ibnu abdullah bin jabir bismillah dari usair bin amar namun di mute itu suaranya gak keluar dari usair bin amar namun ada yang berkata bahwa dia adalah ibnu abdullah bin jabir ibnu jabir ya ibnu jabir abdulillahnya di ya ibnu jabir silahkan dia bertutur bahwa ketika umar bin hatab radyallahu anhu kedatangan rombongan dari penduduk yaman dia bertanya kepada mereka adakah di antara kalian orang yang bernama uais bin amir hingga ia mendatangi uais radyallahu anhu kemudian umar berkata kepadanya apakah engkau uais bin amir ya benar jawabnya lalu umar bertanya apakah engkau dari murad lalu dari koron dia menjawab ya lebih lanjut umar bertanya engkau dahulu pernah terkena penyakit belang lantas sembuh darinya kecuali tinggal sebesar dirham benar jawab uais apakah engkau masih mempunyai ibu lanjut umar uais menjawab masih lalu umar berkata aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda klak akan datang kepada kalian seseorang yang bernama uais bin amir bersama dengan rombongan penduduk yaman dimana dia dari murad kemudian dari koron dia pernah berpenyakit belang kemudian sembuh dan masih tersisa sebesar dirham dia masih mempunyai ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya andai kata dia bersumpah karena Allah maka Allah pasti akan menolongnya memenuhi sumpahnya jika engkau dapat menyuruhnya memohonkan ampunan untukmu maka kerjakanlah oleh karena itu mohonkanlah ampunan untukku maka uais memohonkan ampunan untuk umar selanjutnya umar berkata kepadanya hendak pergi kemana engkau dia menjawab ke arah kufah umar menawarkan maukah engkau bila aku tuliskan untukmu sebuah surat yang ditujukan kepada gubernur kufah dia menjawab sungguh aku lebih senang hidup bersama orang-orang yang fakir atau sederhana pada tahun berikutnya salah seorang terkemuka dari penduduk kufah menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan kalifah umar maka umar bertanya kepadanya tentang uais maka orang itu menjawab aku meninggalkannya dalam keadaan sangat menyedihkan dimana rumahnya sangat kecil dan sangat miskin lalu umar berkata sungguh aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kelak akan datang kepada kalian seseorang yang bernama uais bin amir bersama dengan rombongan penduduk yaman dimana dia dari murad lalu dari karan dia pernah berpenyakit belang kemudian sembuh dan masih tersisa sebesar dirham dia masih mempunyai ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya andai kata dia bersumpah karena Allah maka Allah pasti akan menolongnya memenuhi sumpahnya jika engkau dapat menyeruhnya memohonkan ampunan untukmu maka kerjakanlah kemudian orang itu mendatangi uais dan berkata mohonkanlah ampunan untukku maka uais menjawab engkau lah yang baru saja pulang dari sebuah perjalanan yang sangat baik itu jadi mohonkanlah ampunan untukku orang itu lalu bertanya apakah engkau pernah bertemu umar ya pernah jawab uais kemudian uais memohonkan ampunan untuk orang itu akhirnya orang-orang pun mengenalnya dan meminta supaya dia memohonkan ampunan untuk mereka maka uais pun pergi dan dengan tanpa menaruh perhatian hadis riwayat muslim dalam riwayat muslim juga disebutkan dari Usair bin Jaber r.a bahwa penduduk kufah pernah mengirimkan utusan kepada Umar diantara mereka ada seseorang yang mengejek uais maka Umar berkata apakah disini ada seseorang yang berasal dari koran maka datanglah orang itu pantas Umar berkata Rasulullah s.a.w. pernah bersabda sesungguhnya ada seseorang yang akan datang kepada kalian dari Yaman bernama Uais dia tidak meninggalkan apa-apa di Yaman selain ibunya pada tubuhnya terdapat belang putih lalu dia berdoa kepada Allah memohon kesembuhan dirinya maka Allah pun menyembuhkannya kecuali sebesar dinar atau dirham barang siapa diantara kalian bertemu dengannya maka mintalah dia agar memohonkan ampunan untuk kalian dan dalam riwayat muslim dari Umar r.a dia bercerita aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda sesungguhnya sebaik-baik tabiin adalah seseorang yang bernama Uais dia mempunyai seorang ibu dan pada tubuhnya terdapat belang putih maka mintalah kepadanya agar dia memohonkan ampunan untuk kalian barakallahu fikum jamaah ini cerita Wais al-Qaram di terjemahan disebutkan bahwasannya Umar radiyallahu anhu kalau kedatangan rombongan dari penduduk yaman jadi rombongan yang dimaksud adalah rombongan pasukan perang jadi ada yang disebut dengan amdad atau madad itu pasukan perang yang diperbantukan dari yaman nanti dikirim ke kota madina rasul sallallahu alaihi wassalam menyebutkan bahwasannya akan datang untuk UAS bersama rombongan pasukan dari yaman setiap datang mereka Umar mesti tanya Umar bertanya afikum uwais bin amir apakah ada diantara kalian yang bernama uwais bin amir gak ada nanti lagi datang pasukan bantuan pasukan tanya lagi Umar afikum uwais bin amir tak ada sampai hatta atta ala uwais sampai suatu saat dia ketemu sama uwais ketika dikatakan ini uwais ini uwais kata ini uwais kata datang uwais uwais gak tahu apa-apa bayangkan jamah ada ada orang-orang yang tidak kenal dikenal di muka bumi ini tapi orang itu dikenal sama rasulullah sallallahu alaihi nabi kenal sama uwais dan Allah azawajal mengenal uwais bagaimana Umar r.a mengatakan bahawa nabi sallallahu berkata khair tabi'in sebaik baiknya tabi'in seorang yang bernama uwais itu nabi yang memberikan predikat khair tabi'in ketika datang di uwais Umar hendak mengecek informasi yang dia dapat dari nabi alaih sallallahu terhadap orang yang ada di hadapannya apakah benar orang ini atau tidak sabda nabi jelas alaih sallallahu sallallahu hanya untuk mencocokkan dengan orang ini tanyalah Umar bin Khattab tanya satu persasuh pertanyaannya ya engkau dari murad ya kemudian dari koron murad ini kobilah besarnya ada kobilah kecilnya namanya koron iya engkau dulu berpenyakitan belang itu yang putih penyakit putih belang kayak gitu lalu engkau sembuh kecuali tempat satu dirham dan ini adalah permintaan Uwes subhanallah ketika dia minta kesembuhan kepada Allah dia minta disisakan di tubuhnya itu sebesar satu dirham untuk mengingat dia pernah penyakit karena kadangkala orang ini kalau dikasih nikmat sama Allah lupa kalau dulu engkau pernah susah lupa untuk mensyukurinya Umar tanya ada tersisa di dirimu sebesar satu dirham iya kemudian kau punya ibu yang kau berbakti sama dia kata kau punya ibu iya kata setelah Umar memastikan bahwasannya orang yang dihadapan dia adalah Uwes Ibn Amir Al-Qarani baru setelah itu Umar mengatakan sami aku mendengar Umar mendengar langsung dari Rasulullah Assalam apa yang didengar akan datang bersama pasukan pasukan dari Yaman seorang yang bernama Uwes Ibn Amir Dijelaskan apa yang Umar tanyakan Umar sampaikan Nabi mengatakan Kan datang Wes bin Amir al-Quran Dia dari Murad Kemudian dari Quran Dia dulu kena penyakit belang Kemudian dia sembuh Kecuali tempat sebesar satu dirham Dan dia punya ibu Yang dia berbakti sama dia Ada sebuah keutamaan Wes, keistimewaan Wes yang disebutkan Nama Nabi Alayhi s.a.w Apa keistimewaan itu? Law aqsama alallah la'abara Kalau dia bersumpah Minta sama Allah sesuatu Dia bersumpah Ya Allah aku bersumpah Minta hujan diturunkan ya Allah Allah turunkan hujan Ini Nabi yang menjelaskan Bagaimana kedudukan orang ini Di sisi Allah azzawajal Kalau dia minta Bersumpah dengan nama Allah Allah kasih yang dia minta Kemudian Dan Nabi mengatakan kepada aku Umar Kalau itu orang Kalau kau jumpa sama dia Kalau bisa orang itu Memohonkan ampun Untukmu kepada Allah s.w.t Minta Allah sama dia Subhanallah Umar Khalifatul Rasulullah s.a.w Yang dijamin masuk surga Disuruh sama Nabi Alayhi s.a.w Minta doanya Uwais al-Qarun Keistimewaan Uwais ini Bukan berarti Uwais lebih Afdol dari Umar bin Khattab Tidak Jadi ada sebuah Paida penting Setelah kita Mengkaji Keistimewaan Keistimewaan Para sahabat Mungkin kita Mengkaji keistimewaan Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Mengkaji keistimewaan Bilal bin Rabah Mengkaji keistimewaan Uthman bin Affan Dia orang yang pemalu Mengkaji keistimewaan Zubair bin Awam Itu keistimewaan Tidak melazimkan Dia lebih mulia Dari sahabat yang lainnya Ketika ada sahabat Yang dikatakan Dia yang paling mulia Seperti Abu Bakar Siddiq Yang paling mulia Di antara para sahabat Adalah Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Akan tetapi Ali bin Abi Talib Punya keistimewaan Uthman bin Affan Memiliki keistimewaan Keistimewaan dia Itu milik dia Tapi ini tidak melazimkan Dia jadi lebih mulia Dari Abu Bakar Siddiq Radiyallahu anhu Sebagaimana Hadith ini Cerita ini Tidak melazimkan Uwais itu Lebih utama dari Umar Enggak Tetap Umar lebih mulia Daripada Uwais Tapi Uwais memiliki Keistimewaan Seperti Nabi Musa Dengan Khadir Dengan Nabi Khadir Apakah Nabi Khadir Lebih mulia Daripada Nabi Musa Enggak Nabi Musa Lebih mulia Daripada Nabi Khadir Bahkan kita tahu Dimana posisi Nabi Musa Di langit sana Tapi Nabi Khadir Punya keistimewaan Yang tidak dimiliki Nabi Musa Jadi kembali kepada Kaidah penting ini Keistimewaan Seseorang Tidak menjadikan dia Lebih mulia Dari Orang-orang yang memang Ditetapkan mulia Disini Umar Mikhotab Mengatakan Mohonkan ampun Untuk aku Maka Ues Memohonkan ampun Buat Umar Ini kisah Antara Umar Sama Ues Ada di white line Ali bin Abi Talib Juga ikut Memohon Kepada Ues Untuk didoakan Setelah itu Umar tanya Aina Turin Kau mau kemana Mau kemana nih sekarang Jadi pasukan-pasukan itu kan Ada yang dikirim Ke arah Syam Ada yang dikirim Ke arah Irak Karena masa Umar Mikhotab Adalah masa Dimana Penyebaran dakwah Islam ini Menghadapi musuh-musuh Yang menghadam Jalan-jalan Menuju kepada Allah SWT Ditanya Ues Mau ke Kufa Kufa ini Kota baru Sebenarnya Kotanya bentuknya Bulat disebut Yang ada di Irak Lalu Umar menawarkan diri Apa tawaran Umar Umar mengatakan Allah aktuplaka ila amilihan Kau mau gak aku tulis surat Surat rekomendasi Ya Ada Apa ya Surat Saktilah Kepada gubernurnya Dengan harapan gubernurnya Memperhatikan Ues Ngasih rumah Ues Ngasih kerjakan Ues Ngasih hantu Nakma Ues Ini orang yang mulia Sayyidu tabiin Atau khairu tabiin Umar menawarkan diri Ini orang Memang orang soleh Yang dia Tidak peduli Amal urusan dunia ini Maka dia memilih Apa kata dia Aku Berkumpul bersama orang Orang yang fakir Yang tidak dikenal Sama orang Itu lebih Aku cintai Ini Kaitannya dengan Bab ini Selain tadi Umar mencari orang soleh Dan disini Ues Al-Qarni Dia mencari Kawan Untuk duduk Tempat Untuk berkumpul Siapa Orang Orang yang fakir Ada orang Yang kumpulannya Sama orang Orang Fulus Duduknya Orang Orang Kaya Sama orang Orang Miskin Gak Mau Gengsi Duduk Sama mereka Padahal Kata Nabi Al-Qarni S.A.W. Innamatun Soruna Waturzakuna Bidu'afa'ikum Kalian dikasih Rizki Kalian dikasih Pertolongan Karena apa? Tuh Karena orang-orang Yang lemah Di antara kalian Ues Nggak mau Taib Udah Ues Berangkat ke Kufan Tidak ada yang Tahu Ues Nggak pernah Tahu-tahu Duduk di Majlis Ilmu Lagi Kumpul Sama kawan-kawannya Mungkin Kajian Ditanya Oh Antum Siapa? Oh Nggak kenal Sama aku Aku Yang kata Nabi Umar Benar-benar Dia Menyembunyikan Dirinya Dia Menjadi Ues Yang Ues Yang Diaman pun Orang-orang Nggak kenal Sama Ues Kecuali Ues Yang orang Pernah dulu Sakit Terus Sembuh Mas Orang Tahu Dia Berbakti Sama Orang Tuanya Dan Ini Nilai Keutamaan Orang Yang Berbakti Sama Orang Tua Insyaallah Doa Antum Dikabulkan Nama Allah Tahun Depannya Kejadian Ada Yang Berangkat Dari Kufa Berangkat Haji Jadi Kejadian Ues Ini Bersama Pasukan Ini Sekarang Jemaah Haji Umar Bin Khattab Masih Mengingat Itu Ues Ketika Datang Pejabat Pejabat Orang-orang Terhormat Dari Kufa Umar Tanya Gimana Ues Ues Gimana Kata Ues Ya Rumahnya Kecil Kemudian Barang-barangnya Juga Sedikit Karena Kalau bicara Orang kaya Masya Allah Masuk rumahnya Barang-barangnya Penuh Orang miskin Ues Kata Umar Melihat Orang ini Kok Kayaknya Meremehkan Ues Biasa Biasanya Orang kaya Tadi Kumpulnya Orang kaya Kalau Melihat Orang kiri Subhanallah Sama Kita Bicara Lihat Orang kiri Orang itu Banyak Menilai Orang lain Dari Penampilan Dari harta Bicara Saya kasih Contoh Ini Mungkin Banyak Sekarang Video Prank Mungkin Mereka Yang Orang kaya Pakai Mobil Jelek Atau Pakai Baju Jelek Dihormatin Nggak Dia Kadang-kadang Diusir Tidak Kepada Sosok Manusianya Bukan Ini Orang Yang Sama Orang Yang Sama Nggak Beda Orangnya Yang Beda Pakaiannya Yang Berbeda Kendaraannya Orangnya Sama Supaya Kita Sadar Banyak Orang Di Luar Sana Menilai Kita Bukan Kepada Kepribadian Kita Bukan Kepada Sosok Diri Kita Bukan Tapi Kepada Harta Sampai Cerita Sheikh Kalau Ada Orang Mobil Mewah Ketika Jalan Mungkin Dia Di Lampu Merah Nyalin Itu Dibiar Nama Orang Nggak Apa Mobilnya Bagus Tapi Kalau Antu Mobilnya Jelek Nyalip Nyalip Maka Umar Bikhotab Ketika Orang Kaya Yang Seakan Akan Mereweh 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 Jangan Mereweh Dia Seakan Umar Mengatakan Itu Pulang Dari Haji Langsung Dia Jumpa Ues Jemaah Kadangkala Kita Tidak Dihargain Sama Orang Karena Orang Tidak Tau Nilai Diri Antum Sebenarnya Antum Tau Kayu Gahru Kayu Gahru Ini Mahal Satu Kilonya Bisa 80 Juta Ketika Kayu Gahru Ini Di Hutan Dan Tidak Dikenal Sama Orang Itu Kayu Gahru Dibuat Kayu Bakar Karena Tau Padahal Kayu Itu Tetap Mulia Sebenarnya Tapi Karena Tau Ini Orang Ini Ketika Pulang Haji Setelah Dia Tau Dia Langsung Datang Jumpain Ues Dia Minta Doanya Ues Istafirli Mohonkan Ampun Buat Aku Ues Kata Ues Engkau Baru Melaksan Perjalanan Yang Indah Jadi Doamu Diharapkan Mustajib Aku Yang Minta Doamu Jadi Memang Orang Yang Pulang Dari Haji Itu Mungkin Kita Lihat Di Indonesia Kalau Pulang Haji Datang Orang Minta Doa Dia Ya Memang Boleh Minta Doa Apalagi Dia Pulang Dari Perjalanan Yang Mulia Tapi Orang Ini Maksa Engkau Mohonkan Ampun Buat Aku Lalu Kau Tahu Taunya Orang Ini Datang Minta Doa Dia Maka Uwes Bertanya Lakita Umar Engkau Berjumpa Sama Umar Kata Dia Nah Ya Rahasia Itu Mulai Tersingkat Akhirnya Banyak Orang Orang Datang Minta Doa Sama Uwes Kira-kira Kalau Kita Jadi Uwes Banyak Orang Datang Minta Doa Oh Kita Bikin Jadwal Kunjungan Ke rumah Kita Afwan Ustaznya Jam Kunjungannya Jam Sekian Sampai Jam Sekian Ini Uwes Subhanallah Ketika Ketauan Orang Dia Pergi Di Arah Yang Kemana Dia Pergi Gak ada Yang Tahu Dia Kemana Dari Awal Dia Ngomong Sama Umar Makhatab Dia Ingin Bersama Orang Orang Yang Tidak Dikenal Kumpul Mereka Dia Tidak Suka Menonjol Kendirinya Dan Ini Salah Orang Orang Yang Dicintai Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Engkau Mau Berkawan Berkawan Dengan Yang Seperti Uwes Al-Qarani Dengan Orang Orang Yang Mungkin Dalam Pandangan Mu Secara Penampilan Duniawi Ya Tidak 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 Lihat Ada Mungkin Ungkapan Sayyidu Tabi'in Itu Sa'id Ibn Musayyad Kemudian Orang-orang Basroh Beranggapan Adalah Hassan Al-Basri Jadi Mereka Adalah Tabi'in Tabi'in Yang Mulia Artinya Bisa Jadi Dalam Satu Masa Itu Ada Orang-orang Yang Terbaik Di Masa Itu Salah Satunya Adalah Wais Al-Qarani Yang Disebut Kenama Nabi Al-Sul Yang Mungkin Dia Tidak Dikenal Sebagai Perawi Hadith Yang Mengajarkan Ilmu Karena Dia Memang Lebih Menyembunyikan Diri Hadith Nomor 373 Wa'an Umar Bani Khattab Wa'an Umar Bani Khattab Bis Radiyallahu Anhu Qala Istazam Tun Nabiya Sallallahu Alaihi Wassalam Fil Umar Fil Umar Afi Wa'azinali Wa'kola Latan Sana Ya Ukhaya Min Dua Kalimatan Riwayatin Kola Asyrikna Ya Ukhaya Fi Dua Ika Dari Umar Bin Al-Khattab Radiyallahu Anhu Dia Bertutur Aku Pernah Meminta Izin Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk Mengerjakan Umrah Maka Beliau Memberikan Izin Kepadaku Seraya Berkata Wahai Saudaraku Janganlah Engkau Melupakan Kami Dalam Doamu Maka Beliau Mengucapkan Satu Kalimat Yang Sangat Menggembirakan Diriku Dan Ungkapan Itu Lebih Berharga Bagiku Daripada Dunia Dan Dalam Riwayat Lainnya Disebutkan Bahwa Beliau Sallallahu Bersabda Wahai Saudaraku Sertakan Kami Dalam Doamu Barakallahu Al-Fikum Membaca Bagaimana Umar Bin Khattab Radiyallahu Disuruh Amin Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Meminta Doanya Uwais Kemudian Kisah Orang Dari Kufah Yang pulang Kemudian Minta Doanya Uwais Apakah Itu Sebuah Kekhususan Buat Uwais Al-Qarni Ataukah Umum Kita Boleh Meminta Doa Orang Soleh Sebagaimana Dalam Hadith Umar Walaupun Tadi Kita Sampaikan Hadith Pendapat Yang Lebih Kuat Boleh Kita Minta Doanya Orang Soleh Yang Masih Hidup Dan Ada Namun Yang Perlu Difahami Allah Azza Wajal Itu Menyuruh Kita Berdoa Allah Menyuruh Kita Berdoa Allah Mengatakan Udu'uni Astajib Lakum Kalian Berdoalah Aku Pasti Kabulkan Allah Suruh Kita Berdoa Dan Nabi S.W.W. Mengatakan Orang Yang Paling Lemah Adalah Orang Yang Paling Gak Bisa Berdoa Maka Engkau Sebagai Muslim Hendaklah Banyak Berdoa Bukan Banyak Banyak Minta Doa Engkau Yang Berdoa Tunjukkan Engkau Perlu Sama Allah S.W.W. Dan Kita Tahu Bagaimana Nabi Kita Memohon Kepada Allah S.W.W. Dan Mengajarkan Kepada Para Sahabatnya Agar Mereka Pandai Berdoa Memohon Kepada Allah S.W.W. Karena Orang Kalau Minta Doanya Orang Ini Kadangkala Dia Tidak Berdoa Saat Doain Anda S.W.W. Anda Antum Yang Doa Tapi Diminta Doa Anda Doakan Tapi Antum Sendiri Harus Minta Sama Allah S.W.W. Sehingga Apa Yang Disyariatkan Buat Hamba Mengabdi Kepada Allah S.W.W. Yang Kita Tahu Doa Ini Adalah Ibadah Jaman Ad Doa Hual Ibadah Kalau Ada Orang Berangkat Haji Kita Minta Sama Dia Jangan Lupa Doakan Boleh Tapi Antum Sendiri Doa Perbanyak Doa Antum Dia Yang Antum Minta Doa Kalau Ingat Dia Doain Antum Kalau Enggak Doain Antum Maka Meminta Doa Orang Soleh Yang Masih Hidup Bukan Yang Sudah Meninggal Dunia Kadangkala Ada Orang Berangkat Kekuburan Minta Doanya Orang Sudah Meninggal Dunia Dia Itu Yang Perlu Doa Kita Ketika Dia Meninggal Dunia Kita Yang Memandikan Jenazah Kita Yang Mengangkat Jenazah Kita Yang Mengkafani Dia Kita Yang Mendoakan Dia Kita Doakan Dia Ketika Dia Mati Belum Dikubur Kita Doain Dia Kita Katakan Ketika Sudah Di dalam Kuburan Kita Yang Doain Dia Nabi Mengatakan Mohonkan Ampun Buat Saudara Kalian Yang Hidup Ini Diperintahkan Untuk Berdoa Buat Yang Mati Bukan Yang Hidup Minta Doa Amai Mati Kalau Engkau Mau Minta Doa Orang Soleh Tafabal Yang Masih Hidup Yang Kau Bisa Sampaikan Kepada Dia Ustaz Doakan An-Ustaz Fabal Tapi Kalau Sudah Meninggal Dunia Antum Yang Doain Dia Dan Buat Kau Muslimin Belajarlah Tata Cara Berdoa Adab Berdoa Etika Berdoa Jangan Mau Pasrah Minta Orang Lain Yang Doakan Antum Tapi Sekali Lagi Tidak Dilarang Kita Minta Doanya Orang Soleh Itu Termasuk Tawasul Yang Diperbolehkan Barak Nama Tafabal 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 Bismillahirrahmanirrahim Hadith Nomor 374 Anibni Umar Radiyallahu Anhumah Qala Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Yazuru Ubaha Rakiban Wamashian Fayusalli Fihi Rakaatain Muttafaq Alayhi Wa Fi Riwayah Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Yaiti Masjid Kubaha Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhumah Dia Menuturkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Biasa Berkunjung Ke Masjid Kubaha Baik Dengan Berkendaraan Maupun Berjalan Kakti Lalu Di Dalamnya Beliau Mengerjakan Sholat Dua Rakaat Muttafaq Alayhi Di Dalam Riwayat Lain Disebutkan Setiap Hari Sabtu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Datang Ke Masjid Kubah Baik Berkendaraan Maupun Dengan Berjalan Kaki Dan Ibnu Umar Pun Mengerjakan Hal Tersebut Barak Barak Hadis Ini Berkaitan Dengan Penghujung Judul Bab Kita Bab Ini Mengatakan Berkunjung Bergaul Dan Berteman Dengan Orang-orang Baik Dan Meminta Mereka Berkunjung Dan Mendoakannya Serta Mengunjungi Tempat-tempat Utama Tempat-tempat Yang Mulia Jadi Di Muka Bumi Ini Ada Tempat-tempat Yang Mulia Yang Kita Diperintahkan Untuk Menziarainya Berkunjung Kesana Tapi Penetapan Tempat Itu Mulia Atau Tidak Apa Yang Menjadi Patokan Yang Menjadi Standar Ini Tempat Mulia Allah Dan Rasulnya Allah Menjadikan Kota Mekah Negeri Yang Paling Dicintai Allah Kita Tahu Itu Allah Menjadikan Kota Medina Negerinya Nabi Disitu Ada Masjid Allah Menjadikan Palestina Urshalim Al-Ardul Muqaddasa Bumi Yang Disucikan Itu Tempat-tempat Yang Mulia Yang Ditetapkan Oleh Allah Kemuliaannya Taib Disini Ternyata Salah satu Tempat Yang Mulia Itu Adalah Kuba Rasul Sallallahu Berangkat Ke Kuba Kadangkala Naik Kendaraan Kadangkala Berjalan Kaki Padahal Umur Beliau Sudah 60 Jawa Rasul Sallallahu Hijrah Ke Kota Medina Umurnya Ya 53 Tahun Jarak Antara Masjid Nabawi Amah Kuba Ini Kira-kira Tiga Kiluan Dulu Waktu Kita Di Medina Mahasiswa Setelah Mendengar Hadis Ini Akhirnya Kita Berangkat Ke Kuba Jalan Kaki Amah Mahasiswa Pagi Mahasiswa Yang Suka Naik Gunung Kesempatan Buat Mereka Untuk Jalan Kaki Ke Kubat Mengikuti Jejak Nabi Alayhi Salat Wassalam Apa Keutaman Masjid Kuba Ini Kita Bicara Tempat Ini Mulia Apa Kemulia Apa Keutama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Man Tatahara Fi Baiti Thumma Atta Masjid Kuba Fasalla Fihi Salatan Kanat Lahu Ke Ajri Umrah Barang Siapa Yang Bersuci Dari Rumahnya Kemudian Dia Berangkat Ke Masjid Kuba Lalu Salat Di Masjid Kuba Maka Dia Dapat Pahala Umrah Masjid Kuba Masjid Yang Pertama Kali Dibangun Dalam Islam Masjid Yang Dibangun Diatas Ketakwaan Yang Salat Disana Dapat Pahala Umrah Jelas Tempat Ini Mulia Jadi Dianjurkan Kita Ziarah Kesana Dan Nabi Aliyah Salat Disebutkan Disini Setiap Hari Sabtu Ucapan Kullasabtin Kullasabtin Ini Jemaah Apakah Maksudnya Tiap Hari Sabtu Atau Tiap Pekan Jadi Ada Istilah Kalau Kita Bicara Istilah Orang Orang Nasrani Atau Negara Negara Masyarakat Masyarakat Yang terpengaruh Dengan Budaya Nasrani Mereka Akan Mengatakan Seminggu Tiap Minggu Padahal Bukan Hari Minggu Kamu Main Bola Berapa Kali Seminggu Seminggu Sekali Tiap Minggu Kau Main Bola Bukan Berarti Di Hari Minggu Bisa Jadi Dia Main Bola Hari Sabtu Kota Medina Kita tahu Waktu itu Mereka Terpengaruh Dengan Budaya Yahudi Yang Mereka Mengagumkan Hari Sabtu Sehingga Di kalangan Yahudi itu Tidak Tidak Tiap Minggu Yang Ada Tiap Sabtu Tidak Ada Seminggu Yang Adanya Sesabtu Makanya Maknanya Ini sebenarnya Mengatakan Maksudnya Tiap Pekan Itu istilah Yang Biasa Dipakai Oleh Orang-orang Yahudi Ketika Itu Ketika Datang Islam Yang Ada Bukan Seminggu Tapi Sejumat Tiap Jumat Kita Olahraga Maksudnya Bukan Hari Jumat Bisa Jadi Maknanya Memang Tiap Hari Sabtu Nabi Berangkat Ke Kuba Dan Kita Lihat Abdullah Bin Umar Melakukan Itu Jamah Rahimah Berkaitan Dengan Ziarah Ketempat Tempat Yang Mulia Untuk Beribadah Ngalak Berkah Cari Berkah Ketauilah Bahwasannya Kita Tidak Boleh Menetapkan Sebuah Tempat Mulia Penuh Dengan Berkah Penuh Dengan Rahmat Kecuali Ada Penjelasan Dari Allah Dan Rasul Ada Tempat Tempat Mulia Di Kota Medina Yang Nabi Berangkat Kesana Seperti Apa Bakti Kuburan Bakti Nabi Berangkat Kesana Nabi Doakan Mereka Nabi Berangkat Ke Uhud Kita Berangkat Ke Uhud Di Masa Umar Khattab Radiyallahu Anhu Itu Ada Pohon Tempat Nabi Bayat Di Hudaibya Itu Banyak Juma'ah Haji Orang-orang Datang Berangkat Ke Pohon Itu Maka Umar Khattab Radiyallahu Anhu Memerintahkan Pohon Itu Untuk Dipotong Ditakutkan Engkau Nanti Berlebih-lebihan Sama Tempat Itu Oh Kau Disana Mustajab Doaku Orang Datang Disana Semuanya Padahal Tidak Ada Penjelasan Dari Nabi Alayhi S.W. Bahwa Tempat Itu Tempat Yang Mustajab Ketika Ada Penjelasan Itu Ya Kita Tetapkan Kita Datang Ke Tempat Itu Yang berkaitan Dengan Tempat Tempat Yang Mulia Ini Jadi Ketika Antum Ziaroh Berangkat Ke Tempat Tempat Mulia Cari Tahu Dulu Ini Tempat Benar-benar Mulia Atau Tidak Jangan Sampai Antum Kemakan Omongan Orang Berangkat Ke Tempat Tempat Yang Sebenarnya Disitu Tidak Ada Apa-apa Bahkan Mungkin Disitu Ada Jin Yang Nunggu Di Tempat Sana Seperti Tempat Pesugihan Ada Orang Mengatakan Kalau Pengen Sugih Berangkat Ke Tempat Itu Bersemedi Disana Mungkin Kita Masuk Kesejahtera Jawab Berserah Sudah Ada Sembilan Pertanyaan Yang Pertama Mengenai Bab Ini Seseorang Akan Bersama Orang Yang Dicintainya Di Hari Kiamat Bagaimana Yang Terjadi Jika Suami Seorang Muslim Dengan Istri Yang Dicintainya Yang Seorang Alik Kitab Semisal Suami Muslim Yang Masuk Surga Dan Istri Yang Kafira Masuk Neraka Mereka Akan Bersama Di Hari Kiamat Tersebut Bicara Cinta Ada Cinta Yang Karena Tabiat Cinta Naluri Cinta Naluri Itu Seperti Orang Tua Cinta Sama Anak Nabi Ibrahim Cinta Sama Bapak Tapi Bagaimana Nabi Ibrahim Kalau Bicara Cinta Secara Agama Enggak Tapi Ada Cinta Yang Hanya Karena Naluri Yang Menyebabkan Nabi Ibrahim Sampai Ngomong Sama Bapaknya Aku Akan Memohonkan Ampun Untuk Begitu Pula Cinta Suami Istri Sebenarnya Kebanyakan Cinta Itu Bukan Karena Allah Karena Akhlak Yang Mulia Soalnya Kalau Suami Cinta Amat Istrinya Disebabkan Agamanya Dia Bersama Istrinya Nelaka Nanti Ketika Dia Mencintai Istrinya Enggak Dia Masya Allah Agamanya Baik Ini Itu Tapi Ketika Dia Cinta Sama Istrinya Karena Istrinya Cantik Itu Hal Yang Biasa Jadi Kita Bicara Cinta Yang Akan Berpengaruh Kepada Karakter Seseorang Dia Akan Meniru Orang Tersebut Mencontoh Orang Tersebut Jadi Kalau Cinta Karena Nafsu Ya Biasa Aja Itu Tidak Termasuk Dalam Pembahasan Yang Kita Bahas Hada Wallahu Alam Sohna Al-Fat Al-Tafadoli Tf Tf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Yang Semoga Dalam Lindungan Allah Ijin Bertanya Berkaitan Isi Di Dalam Hadis Yang Harusnya Kita Memperhatikan Siapa Teman Kita Bagaimana Jika Seseorang Ukuahnya Dengan Yang Lain Hanya Di Tempat Kajian Saja Yang Memang Bertemu Dalam Kebaikan Di Luar Itu Tidak Berukuh Jadi Meskipun Latar Belakang Mereka Berbagai Macam Dan Berbeda Dengan Dirinya Tetap Berukuhnya Hanya Sebatas Kajian Dan Penak Peniknya Mohon Nasihatnya Jazak Allah Wabarak Wabarak Dalam Hadis Ada Ada Yang Kita Harus Memperhatikan Siapa Teman Kita Siapa Teman Duduk Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Hanya Berukuhnya Di dalam Kajian Saja Yang Memang Hanya Bertemu Dalam Kebaikan Dan Dan Kita Tidak 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 Latar Belakang Mereka Itu Profesinya Apa Dan Sebagai Apa Dan Hanya Berukuh Dalam Di Majelis Itu Aja Ya Ya Jemaah Seperti Ini Yang Pertama Dalam Bab Itu Kita Membahas Tentang Bermajelis Dengan Orang Soleh Jadi Memang Ada Persaudaraan Pertemanan Persahabatan Itu Yang Berjumpanya Di Di situ Kita Bersahabat Di Gitu Kita Saling Mengenal Untuk Kebaikan Biasanya Ketika Muncul Cinta Kepada Saudara Kita Karena Allah Kita Akan Perhatian Sama Kondisi Keluarga Dia Maka Nanti Akan Berlanjut Kepada Berziaroh Ke Rumah Dia Atau Minta Ziaroh Ketempat Kita Setelah Itu Berkaitan Dengan Undang Makan Dia Atau Kita Makan Di Tempat Dia Ini Sebenarnya Lanjutan Dari Majlis Ilmu Yang Kita Duduk Di Sana Kemudian Bertemu Dengan Orang Orang Baik Tapi Kalaupun Ada Orang Yang Nggak Punya Waktu Dia Dia Bertemu Di Majlis Ilmu Itu Dia Saling Berbagi Di Sana Saling Mencintain Karena Allah Setelah itu Mereka Pulang Masing-masing Karena Punya Kesibukan Masing-masing Tidak 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 Masalah Sebenarnya Tapi Sebagai Perwujudan Dari Menjaga Hak-hak Saudara Kita Kita Ingat Dengan Enam Hak Saudara Kita Yang pertama Kalau Dia Berjumpa Mengucapkan salam Kemudian Kalau Dia sakit Kita Membesuk Dia Ini Tetap Dijaga Sehingga Persaudaraan itu Bukan hanya Di majlis itu Tapi memang Persaudaraan Karena Allah Hanya kadangkala Karena kesibukan orang itu Masing-masing hidupnya Hadha wallah wa alamu sohabiyah Nggak tahu apa jawaban anak ini Sesuai dengan yang ditanyakan anak Insyaallah paham Ustaz Pahadol untuk yang ketiga Ukti Rali Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, anak mau bertanya Jadi anak punya sahabat 15 tahun tapi dia nasrani begitu, sementara kita sudah belajar bab al-wal-walbaro termasuk mencintain ini nanti berkumpul ini kadang ada hati yang tidak enak gitu, tapi memang karena kebaikannya yang sangat-sangat baik, jadi memang timbul rasa sayang, rasa suka walaupun kadang sudah tahu ini kan gak boleh, maksudnya kita gak boleh cinta sama non-muslim tapi kenapa? dia baik sekali gitu Ustadz, kebaikannya baik sekali, ini kita harus bersikap bagaimana Ustadz terhadap orang-orang yang non-muslim tapi bersikap baik ke kita dan pasti fitrohnya kita jadi baik juga ke kita jadi takutnya terjatuh pada, dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, karena secara hati juga pasti kita jadi jadi tidak enak, jadi jadi sayang juga gitu, jadi karena sudah bersahabat cukup lama, 15 tahun Ustadz, harus bersikap seperti apa Ustadz, seperti ini Ustadz jadi jadi orang itu secara naluri akan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik sama dia makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang itu kenapa kita diperbolehkan berbuat baik kepada non-muslim berbagi sama mereka itu dengan harapan dia jadi simpati sama kita sehingga harapannya dia masuk Islam dan ini yang ditakutkan tadi ketika kita berkumpul sama non-muslim lalu bersahabat sampai terlalu dekat bahkan kita sampai sayang sama dia dia baik banget orangnya dia suka membantu ini itu tapi tapi ada ada pagar yang harus tetap berdiri kalau kepada muslim aja kita cinta karena Allah benci karena Allah sama muslimnya ada muslim kita cinta karena dia muslim tapi ternyata dia berbuat maksiat kita benci sama dia karena kemaksiatan dia gimana dengan non-muslim ini yang dia baik tapi kita tahu dia mengatakan Tuhan punya anak ini orang mengatakan Tuhan punya anak ini orang melakukan kesyirikan batu disembah dan kita tahu Allah benci sama dia benci banget sama dia bahkan Allah mengatakan tentang kesyirikan ini ada banyak kezoliman di muka bumi dan kezoliman yang paling dahsyat adalah melakukan kesyirikan jadi tak kala kita melihat kebaikan kebaikan dia ya itu yang membuat kita jadi respect sama dia menghormatin dia karena dalam Islam pun Allah mengatakan la yanhakum Allah aniladzina lam yukatilukum fid din walam yukrijukum indiarikum anta baruhum watuqsitu ilaih artinya gak dilarang kita berbuat baik sama mereka itu gak dilarang gitu tapi kalau sudah sampai cinta sama mereka dalam posisi kita tahu dia melakukan kesyirikan maka ini yang akan berpada salah sama kita memang amalan hati ini berat nanti yang tahu sekarang bagaimana memposisikan diri kita tahu orang baik harapan kita bagaimana dia masuk Islam harapan kita bagaimana dia masuk Islam bagaimana Abu Hurair radiyallahu anhu bapaknya ibu yang nasrani yang suka mencela Nabi dia ada cinta ini cinta yang tadi kita bicarakan cinta yang naluri dia cinta karena dia ibunya tapi dia juga benci sama ibunya karena ibunya suka mencela Nabi sallallahu aleyhi sallallahu bagaimana naluri dia itu akhirnya mengantarkan Abu Hurairah meminta doanya Nabi sallallahu untuk bundanya tapi tetap ketika dia mendengar ibunya mencela Nabi sallallahu benci Abu Hurairah walaupun ibunya sendiri maka analasi yang perlu anti lakukan adalah bagaimana ngaluri anti dia orang baik bagaimana sekarang anti mengajak dia kepada Allah ini kalau anti tadi mengatakan sayang sama dia karena salah satu bentuk sayang seorang muslim adalah menyelamatkan saudaranya dari api raka bukan membiarkannya terjun muslim api raka dan agar kita tidak terpengaruh dengan kebaikan kebaikan dia sehingga kita lupa bahwa dia adalah orang yang melakukan kesyirikan kekufuran maka ingat sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu diruahitkan dia mengatakan aku gak mampu melihat orang aku gak mampu melihat mandang orang yang mengatakan Tuhan punya anak yang mengatakan Allah punya anak aku gak mampu melihat ini sebagai bentuk walak dan baru seseorang terima terima Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah SWT. Saat ini saya pengen nanya sama Ustaz tentang berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai di alam setelah ini, di dunia ini. Saya mau nanya gimana tentang statusnya anak yang lahir di luar nikah nih Ustaz. Itu kan ada yang bilang mashabnya terputus dengan orang tuanya dan apakah anak itu menjadi tanggung jawab keluarga ayahnya atau bagaimana tentang misalkan harta warisan, kehidupannya di dunia dan gimana ya Ustaz tentang itu? Ba'ala kalufik jama'ah, subhanallah jama'ah, berbincang tentang anak hasil zina. Yang kita tahu di masa Nabi SAW, tak kalah seorang wanita hamil dari zina. Kemudian dia minta untuk dirajam. Rasulullah SAW tidak merajam dia. Kenapa? Karena masih ada anak di perut dia yang anak itu tidak punya dosa. Yang berdosa ibunya dan bapak. Ketika perempuan ini ngaku berzina, Nabi SAW tidak juga bertanya kepada dia, Dengan siapa engkau berzina? Tidak tanya bapaknya anak ini. Karena anak ini anak zina. Tidak ditanya bapaknya dan tidak dirajam ibunya karena ada itu anak di perut ibunya. Ditunggu sampai lahir. Ketika anak itu lahir, Nabi juga tidak merajam ijibunya. Karena anak itu perlu susuan ibunya. Disusui sama ibunya sampai dua tahun. Setelah itu datang lagi ibunya. Itu anak, kemudian diserahkan kepada keluarga, itu perempuan. Kenapa? Karena tidak ketahuan bapaknya memang. Dia anak zina. Diberikan kepada keluarga, perempuan tersebut, kemudian perempuan yang berzina itu dirajam. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina ini. Jadi kalau bicara, itu anak tidak berdosa. Hubungannya dengan siapa? Dengan ibunya. Nasabnya, ikut nasab keluarga ibunya. Bicara warisan, maka dia dapat warisan dari ibunya. Karena dia tidak ada jalur dari bapaknya. Dia tidak punya saudara dari pihak ayahnya. Dia punya saudara dari pihak ibunya. Walaupun mungkin ada pembahasan tentang bagaimana kalau bapak biologisnya mengakui dia sebagai anak. Di dunia dia akui itu sebagai anak. Maka di sini ada perselesaian di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Karena anak itu anak zina. Bapaknya tidak bisa mengakui dia. Walaupun ada sebagai ulama mungkin yang menerima hal itu. Kalau memang ibunya ini bukan istrinya orang. Dan ibunya ini juga. Bukan pelacur yang berzina sama banyak orang. Kadang-kadang berzina sama satu orang. Dan bapaknya mengakui hal itu. Dan di akhirat nanti. Dan di akhirat nantinya. Ya tentunya dia. Kalau bicara dia akan memberikan syafaat. Ya kalau dia meninggal sebelum balik. Ya kepada ibunya. Karena memang dia dinisbatkan kepada ibunya. Dan sekali lagi. Itu anak tidak punya dosa. Hada wallah wa'alamu sahabu. Jazakallah ya Ustaz. Jazakallah ya Ustaz. Ya ada pertanyaan dari Jama'azun. Ustaz mungkin agak mirip. Pertanyaannya dengan yang sebelumnya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Keponakan saya itu. Itu anak dari hasil hubungan di luar nikah. Dan ayah biologisnya tidak bertanggung jawab. Tidak menikahi ibunya. Sekarang dia sudah gadis. Pertanyaannya. Jika dia menikah. Nasabnya itu. Kesiapa di dokumen. Seperti kakak dan akta. Menggunakan bin kakek saya. Bagaimana itu hukumnya Ustaz. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang dia dinisbatkan kepada ibunya. Jadi kepada keluarga ibunya. Kalau kakeknya itu artinya. Bapak dari ibunya. Memang benar seperti itu dia. Ketika dia menikah nantinya. Maka dia. Dinikahkan oleh wali hakim. Karena dia tidak punya wali. Kecuali hakim. Wali itu kan dari pihak bapak. Ibu tidak bisa jadi wali. Bapaknya ibu tidak bisa. Saudaranya ibu tidak bisa jadi wali. Siapa wali dia? Maka wali dia adalah hakim. Kalau tadi dikatakan. Bapaknya tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ini dosa bersama. Engkau yang berzina. Dengan lelaki yang memang. Ya disebut hidung belang. Serigala. Buaya darat. Memang dia seperti itu. Kalau minta tanggung jawab. Gimana minta tanggung jawab sama buaya? Maka yang harus dilakukan ibunya. Dan bertobat kepada Allah SWT. Dan tidak perlu menyalahkan bapaknya. Bapaknya akan mempertanggung jawabkan dosa dia. Dosa zina dia. Dan engkau pun akan mempertanggung jawabkan dosa zinami. Sehingga tidaklah bertobat. Memohon ampun kepada Allah SWT. Dan semua akan dihisap. Atas amal perbuatan mereka. Hada wallahu alamissal. Ada pertanyaan lagi. Dari permisa SRB. Dari Katika. Ustadz saya mau bertanya. Saya menjalin hubungan serius dengan pacar saya. Yang beragama muslim. Dan saya ingin masuk muslim. Dari hati saya. Tanpa ada paksaan dari siapapun. Tapi saya masih belum sah cerai. Bagaimana Ustadz? Barakaluhi. Ini berarti dia masih istrinya orang ya. Masih istrinya orang. Yang pertama. Kalau engkau masuk Islam. Ketika seorang perempuan masuk Islam. Maka pernikahan dia dengan suaminya. Yang kafir. Itu batal. Sehingga dia berada di masa idah. Kalau suaminya masuk Islam. Maka dia bisa balik sama suaminya. Tapi kalau tidak. Ya sudah. Dia memang bukan istrinya dia lagi. Hanya nasihat anak. Hendaklah anti. Segera masuk Islam. Tidak menunda-nunda. Apalagi anti. Memahami tentang agama Allah ini. Kaji lebih dalam lagi. Resiko yang anti akan hadapi. Dengan bantuan Allah SWT. Semua akan mudah. Nanti itu. Nasihat anak itu. Laki nikahin anti. Atau tidak nikahin anti. Urusannya nanti. Karena kadangkala. Ada seorang perempuan. Yang masuk ke Islam. Gara-gara suaminya. Ketika diceraikan. Dia balik lagi ke agama Nasrani. Agama yang pertama dia. Tapi niatkan Allah SWT. Apapun yang akan terjadi nantinya. Serahkan sama Allah SWT. Dan nasihat anak. Nanti mungkin bisa. Konsultasi sama usad. Yang ada di arah sana. Untuk meminta bimbingan. Dengan harapan. Nanti menjadi muslimah. Yang sebenarnya. Dan kalah Allah. Memasukkan anti ke surga Allah. Azzawajal. Ahibadifillah. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita. Pada kesempatan kali ini. Semoga. Allah Azzawajal. Menjadikan. Cinta kita untuk orang-orang yang masuk surga. Sehingga kita dikumpulkan sama mereka kelaknya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu.